Jangan lupa, jangan lupa untuk membuat makanan. Melanjutkan video kemarin ketika Sooying menggunakan kekuatan tanduk naga untuk mengurung kota Yongjo dan menyuruh semua pasukannya untuk mencari keberadaan Tian ke seluruh penjuru kota. Ternyata warisan Shao yang diberikan kepada Qiang merupakan sebuah benda bernama Medali Bunga, di mana benda itu merupakan benda ajaib yang bisa menjawab semua pertanyaan dan itu merupakan alasan mengenai tempat konsultasi yang bisa menjawab semua pertanyaan. Ketika para siluman sedang membuat terowongan, mereka dikejutkan dengan segel pengurung kota yang sudah tembus ke dalam tanah yang hal itu membuat mereka benar-benar terkurung dan tidak bisa keluar dari dalam kota. Untuk mengatasi hal tersebut, Tian berkata bahwa Yan Hui adalah satu-satunya harapan untuk mereka bisa keluar karena Yan Hui memiliki sisik pelindung jantung yang mampu untuk mengambil tanduk naga. Namun karena kekuatan Yan Hui sangat lemah, Tian mengumpulkan semua siluman untuk memberikan kekuatan mereka kepada Yan Hui. Meski sudah mendapat semua kekuatan siluman, Yan Hui belum mampu menghancurkan batu hitam yang menyegel kekuatan mata batinnya yang hal itu membuat Yan Hui khawatir bila dirinya akan mengecewakan semua orang. Baki lalu mendatang Yan Hui dan berkata bahwa ia bisa memberikan Yan Hui kekuatan yang berasal dari dirinya yang mungkin kekuatannya cukup besar agar Yan Hui dapat menghancurkan segel batu hitam. Namun hal itu langsung dilarang oleh Tian yang masih curiga mengenai kekuatan Baki. Karena ruang bawah tanah yang perlahan terancam, Qiang berniat untuk mengecek situasi di atas dengan ditemani oleh Suwo di mana mereka akan membuat kekacauan untuk Mama Qingpeng beserta pasukannya. Bahkan Qiang memiliki tempat rahasia untuk mereka bisa tetap aman. Beralih kepada Suying, dirinya menjadi sangat sedih dengan kondisi lumus yang yang kian memburuk karena hanya dengan sisik pelindung jantunglah yang bisa membuat lumus yang pulih kembali di mana ia menggunakan sebuah mantra terlarang agar Tian keluar dari persembunyian. Melihat mantra terlarang Suying jelas membuat Tian menjadi sangat panik karena itu bisa membunuh semua orang yang berada di ruang bawah tanah hingga ia akan mengalihkan perhatian Suying sementara Yan Hui akan mengambil tanduk naga agar segel pengurung kota bisa menghilang. Ketika akan berpisah itulah Tian menyuruh Yan Hui untuk berhati-hati dan menjaga dirinya karena ternyata Tian telah menaruh sebuah perasaan yang selama ini telah lama ia lupakan yaitu perasaan cinta yang perlahan tumbuh kembali. Dengan kekuatan yang ia miliki Tian mampu menghajar para pasukan dan membuat kekacauan di tengah kota yang hal itu sukses membuat Suying terpancing untuk datang menemuinya hingga mereka langsung beradu kekuatan dengan cukup sengit. Untuk balas dendam atas kematian orang tuanya Suho datang menghampiri Peng yang dikawal oleh banyak pasukan namun hal itu tidak membuat Suho gentar karena ia memiliki sebuah pil ajaib yang ternyata berisi kekuatan siluman burung yang membuatnya memiliki kekuatan dahsyat. Meski sempat bisa menahan serangan Suying, kekuatan Tian masih sangatlah lemah bahkan ia mendapat serangan di jantungnya yang hal itu membuat Suying terkejut karena sisik pelindung jantung tidak berada pada tubuh Tian sementara Yan Hui berusaha menghancurkan segel penahan untuk bisa mengambil tanduk naga. Namun karena kekuatan Yan Hui masih sangat lemah dirinya terpaksa meminta bantuan Baki untuk memberikannya kekuatan hingga Baki memberikan kekuatan aura hitam yang langsung membuat Yan Hui memiliki cukup energi dimana ia mampu menghacurkan segel di dalam mata batinnya yang membuatnya memiliki kekuatan dahsyat. Setelah mendapatkan tanduk naga, segel penahan kota akhirnya berhasil lenyap yang membuat Suying sangat emosi namun tujuan utamanya adalah sisik pelindung jantung yang belum ia ketahui keberadaannya. Bahkan ia mengancam akan membunuh Tian bila tidak ada yang mengaku mengenai lokasi sisik pelindung jantung. Yan Hui lalu berkata bahwa ia mengetahui mengenai lokasi sisik pelindung jantung namun ternyata itu hanyalah jebakan untuk bisa menyelamatkan Tian ia juga memberikan Tian tanduk naganya yang telah lama mereka cari. Suying yang sangat marah jelas tidak akan membiarkan Tian untuk bisa memakai tanduk naganya kembali namun Baki dengan dibantu siluman yang lain berusaha untuk menangkis serangan Suying hingga pokus Suying teralihkan ketika lumus yang disandra oleh Qiang dan diancam akan dibunuh. Berbarangan dengan hal itu Tian berhasil memasang tanduk naganya kembali dan berubah menjadi sosok naga dimana ia langsung membawa semua orang untuk pergi menuju tempat yang aman hingga ketika Suying akan mengejarnya dirinya dihentikan oleh Lumuseng yang memilih untuk bunuh diri. Setelah sampai di tempat yang aman Qiang melepaskan semua roh pelindungnya agar bisa hidup dengan bebas sementara ia bersama Suho, Baki Yanhui, dan Tian akan tinggal dahulu di sebuah pila yang merupakan properti dari Suho yang cukup aman untuk beristirahat. Beralih kepada Suying dirinya menggunakan seluruh kekuatan untuk bisa membuat Lumuseng hidup kembali ia juga tidak mendengarkan ucapan Lingpei yang merupakan adiknya sendiri bahkan Suying akan berusaha menghidupkan Lumuseng meski nyawanya sebagai taruhan. Kita lalu diperlihatkan awal mula mengenai pertemuan Suying dengan Lumuseng dimana saat itu Lumuseng sedang berburu dan tersengaja menemukan Suying yang tersadarkan diri dan dengan penuh perhatian Lumuseng merawat Suying dengan sepenuh hati sampai Suying benar-benar pulih. Suying lalu berkata bahwa ia baru saja bertarung dengan si Luman yang cukup membuatnya kesulitan ia juga berterima kasih kepada Lumuseng yang telah mengurusnya hingga tersadar namun ketika Lumuseng menawarkan diri untuk ikut Suying seketika menolak hal tersebut dan menyuruh Lumuseng untuk menjadi seseorang yang ahli dalam bertarung bila ingin bersama dengan dirinya. Hingga setelah beberapa tahun berlalu, Lumuseng yang telah menjadi sosok jenderal akhirnya bertemu kembali dengan Suying dimana Lumuseng langsung melamar Suying dan mereka pun menjalin sebuah hubungan. Namun setelah Lumuseng diculik oleh Yunki, semua itu seketika berubah bahkan Lumuseng malah membenci dirinya. Beralih kepada Tian dimana ia akhirnya tersadar setelah sempat mengalami pingsan namun Yanhui belum sadarkan diri bahkan terlihat mengalami sesuatu yang ternyata di dalam mata batin Yanhui terdapat sebuah aura hitam yang membuat mata batinnya tidak stabil bahkan perasaannya menjadi tidak nyaman dengan emosi yang tidak terkendali. Atas hal itu juga, Lingqiao yang sedang menjaga gurunya bernama Kingguang merasa ada yang tak beres dan khawatir terhadap keadaan Yanhui yang sedang mengalami sesuatu. Hingga Lingqiao mengirim seorang murid untuk mencari keberadaan Yanhui dan membawanya kembali ke gunung Chenkin. Sementara kondisi Yanhui sendiri masih belum bisa terkendali dimana ia merasakan hal aneh yang membuatnya sangat tidak nyaman bahkan ia sampai menggigit lengan Tian sebagai pelampiasan atas rasa aneh tersebut. Sampai pada malam harinya, kondisi Yanhui belum bisa membaik bahkan mengalami perubahan suasana hati. Ia juga tiba-tiba bersedih dengan sepucuk daun yang gugur dari atas pohon. Namun akhirnya Yanhui bisa membaik setelah melihat api dari lengan Tian yang membuatnya menjadi sangat tenang. Sebuah kabar buruk pun terdengar mengenai Yunqi rubah ekor sembilan yang tewas dibunuh oleh Tian yang padahal Yunqi tewas oleh Suying ketika berada di kota Yongjo dan karena tidak ingin ada salah paham Qiang berniat menuju kota King Kui yang merupakan rumah dari Yunqi dimana Yunqi adalah anak raja King Kui yang sempat mengurus Qiang semasa kecil. Setelah Qiang berpamitan pergi, kondisi Yanhui menjadi tambah parah yang membuat Tian merasa kewalahan hingga kebenaran terungkap mengenai alasan Yanhui menjadi sangat aneh. yang ternyata diakibatkan oleh sisik pelindung jantung dan aura hitam yang terus saling berlawanan dan kedua kekuatan itu berada di mata batin Yanhui yang membuatnya merasa tidak nyaman. Pada awalnya Tian marah kepada Yanhui yang malah menerima kekuatan dari baki namun Yanhui terpaksa melakukannya untuk bisa mendapatkan tanduk naga yang hal itu membuat Tian merasa bersalah karena telah melibatkan Yanhui dalam bahaya. Setelah Tian meminta maaf, dirinya izin kepada Yanhui untuk masuk ke dalam mata batinnya dimana dipenuhi oleh aura hitam yang membuat mata batin Yanhui mendidih dan hal itu mengingatkannya kembali saat aura hitam mencoba menyerang dirinya ketika berada di lembah naga. Namun Tian berhasil melenyapkan aura hitam tersebut menggunakan pedang taring naga api. Mereka lalu jadi penasaran mengenai apa itu aura hitam karena sudah banyak sekali bermunculan mengenai para penganut aura hitam. Bahkan Gunung Chen Kin sudah lama mengamati aura hitam namun sama sekali belum mendapatkan titik terang. Untuk melenyapkan aura hitam dalam tubuh Yanhui, Tian berencana akan mengambil pedang taring naga api yang berada di gunung lembah naga karena hanya kekuatan pedang naganyalah yang mampu melenyapkan aura hitam. Dan ia juga membutuhkan pedangnya tersebut untuk mengambil dua bagian tubuhnya yang tersisa. Karena kondisi gunung sangat berbahaya, Tian memilih pergi sendiri dan menyuruh Yanhui untuk menunggu dimana ia memberikan Yanhui sebuah gelang sebagai alat komunikasi mereka. Bahkan mereka menghabiskan malam bersama dengan penuh canda tawa. Di keesokan harinya, Tian langsung bergegas menaiki gunung dengan langkah demi langkah. Hingga setelah tiga hari berlalu, kondisi Yanhui menjadi sangat tidak stabil. Bahkan baki menjadi korban gigitan Yanhui yang membuat langannya penuh dengan luka. Dan cara satu-satunya agar Yanhui bisa tenang yaitu menghubungkannya dengan Tian. Mereka lalu dibuat terkejut dengan kedatangan Jilan yang merupakan senior Yanhui di gunung Chenkin. Bahkan mereka langsung ngobrol bersama dengan watak yang sama-sama keras. Hingga ketika Jilan berkata akan membawa Yanhui ke gunung Chenkin, hal itu membuat baki terkejut dan memukulnya hingga benar-benar pingsan. Baki lalu berkata bahwa dirinya tidak akan membiarkan Yanhui pergi, bahkan sampai meninggalkan Tian. Karena ia membutuhkan Yanhui dan Tian untuk membantunya melakukan sebuah hal. Begitu juga dengan Tian yang menyuruh Yanhui untuk menunggu dirinya. Jilan yang baru tersadar langsung membujuk Yanhui untuk pulang sesuai perintah dari Lingqiao. Namun Yanhui yang dulu sempat diusir sudah tidak menganggap Lingqiao sebagai gurunya. Bahkan ketika Jilan memaksanya untuk ikut, Yanhui terpaksa memukul kepala Jilan yang membuatnya tersadarkan diri kembali. Setelah beberapa hari mendaki, Tian akhirnya sampai di puncak gunung tempat pedangnya berada. Namun ia menjadi sangat bingung karena pedangnya yang tidak bisa ia cabut. Bahkan pedang itu malah membuat Tian terpental dengan sebuah luka di lengannya. Tian lalu mengingat masa lalu ketika pedang taring naganya berhasil dibuat yang dibantu oleh seorang pria berjubah. Beserta roh pelindung gunung lembah naga yang memberikan seluruh kekuatan mereka. Dimana hanya orang berhati murnilah yang mampu menghunuskan pedang taring naganya tersebut. Yang hal itu membuat Tian tersadar bahwa hatinya sudah tak lagi murni dan dipenuhi oleh rasa benci dan dendam. Melihat Jilan yang terus memaksa Yanhui, hal itu membuat Baki kesal dan memilih untuk menyingkirkannya. Dimana ia akan membuang Jilan di sebuah hutan kabut yang terkenal sangat angker. Bahkan banyak orang yang tidak bisa kembali setelah memasuki hutan tersebut. Yanhui yang menyadari hal itu berhasil menyelamatkan Jilan yang hampir saja masuk ke dalam hutan kabut. Namun hal itu benar-benar terjadi ketika sebuah akar menarik Jilan masuk ke dalam hutan diikuti dengan Baki yang turut ikut terseret. Dan Yanhui yang tidak ingin kehilangan mereka langsung masuk ke dalam hutan kabut dengan alat komunikasinya yang seketika lenyap. Yanhui yang sudah berada di dalam hutan menjadi sangat aneh dengan aura hutan yang sangat mencekam. Bahkan terdapat banyak makam yang merupakan ketua dari berbagai klan. Hingga ia bertemu dengan seorang wanita bernama Huan. Melihat ada manusia yang hidup membuat Huan merasa sangat senang karena ia sudah sangat kesepian dan sudah lama tidak melihat orang lain. Dimana ia merupakan siluman pantom yang ahli dalam membuat ilusi. Sementara Baki yang mencari jalan keluar mendengar suara ibunya yang memanggilnya secara berulang. Yang ternyata berasal dari sebuah cincin dengan wajah ibunya yang berada di dalam cincin tersebut. Dimana sang ibu mengajak Baki melakukan permainan petak umpet yang membuat Baki masuk ke dalam sebuah ilusi. Berbarangan dengan hal itu keadaan hutan menjadi sangat berubah akibat kekuatan ilusi yang menguasai Baki dan Huan menjelaskan bahwa Baki terpengaruh oleh kekuatan ilusi yang dilakukan oleh ketua klan pantom dan cara satu-satunya agar mereka bisa selamat adalah menemukan Baki dan menyadarkannya. Baki yang senang di dalam ilusi mengingat mengenai masa kecilnya yang sangat menyedihkan. Karena ia dituduh sebagai anak iblis dan pembawa sial bagi warga desa. Bahkan ia dijadikan sesembahan bagi Raja Aura Hitam yang bernama Puyin. Merasa Yan Hui dalam bahaya Tian mengarahkan semua kekuatannya untuk bisa mencabut pedang Taring Naga yang berhasil membuat pedangnya tercabut namun pedang itu masih menolak untuk digunakan. Setelah mencari kesana kemari Yan Hui akhirnya menemukan Baki yang terpengaruh oleh ilusi pantom dimana ia berhasil menyadarkan Baki dengan melepaskan cincin yang sempat Baki gunakan. Hingga ketika sadar itulah tetapan Baki kepada Yan Hui menjadi berbeda bahkan terlihat sangat lembut. Setelah beres dengan ilusi pantom mereka dikejutkan dengan banyak aura hitam yang mencoba untuk menyerang. Dan Huan berkata bahwa itu bukanlah ulah dari ketua klan pantom. Bahkan Huan masuk ke dalam cincin karena merasa sangat ketakutan. Ketika terpojok itulah Yan Hui mencoba menggunakan kekuatan api naga yang berasal dari sisik pelindung jantung. Namun karena aura hitam yang ada pada tubuhnya membuat sisik pelindung jantung tidak berfungsi. Hingga Tian akhirnya datang ke tempat itu dan berhasil menangkis serangan aura hitam. Meski pedang taring naga menolak digunakan Tian berusaha sekuat tenaga untuk bisa menggunakan pedang tersebut. Dan ia berhasil melenyapkan aura hitam yang membuat keadaan kembali aman. Beserta aura hitam yang ada pada tubuh Yan Hui yang seketika langsung lenyap. Namun Tian langsung tersadarkan diri berbarengan dengan pedang taring naga api yang kembali ke tempat asalnya. Terima kasih telah menonton!